daripada agenda gerakan reformis isra. Ada pun bagi siapapun yang ingin menyumbang, menyumbangkan sebagian hartanya untuk korban bencana gempa di Cianjur, kami menyambut sangat dengan baik dan itu atas dasar kemanusiaan. Dan kalau dibutuhkan pengawalan, maka kami siap untuk membantu menyalurkannya. Video klarifikasi mereka ini dengan sok-sokan, dengan sok-sok gagah menawarkan siapa yang butuh pengawalan. Wey! Siapa kamu menawarkan pengawalan? Pengawalan itu jelas haknya siapa? Haknya aparatu negara, polisi. Kalian kalau mau membantu, bantu aja. Jangan sok-sok jago dengan siapa yang butuh pengawalan? Emang ente siapa mau ngawal-ngawal? Apa yang Anda lakukan? Dengan mulut Anda itu tidak sama. Mulut Anda mengatakan ke kanan, perbuatan Anda mengatakan ke kiri. Jadi antara mulut, hati, dan perbuatan Anda itu tidak sama. Jelas-jelas apa? Kalian oknum-oknum ormas munafik! Di sini kami memohon tindak tegas dari seorang Kaporli untuk membubarkan ormas ini. Dan pesan saya bukan hanya buat Bapak Kaporli. Buat BNPT. Buat Kadensus. Tolong, segera! Bubarkan ormas-ormas yang seperti ini. Karena Indonesia tidak butuh. Ormas-ormas seperti ini hanyalah ormas-ormas perong-rong Bineka Tunggal Ika. Perong-rong Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Indonesia? Salam Bineka Tunggal Ika. Salam Blokosito. Di kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang statement dari video klarifikasi dari gerakan reformis Islam atau yang disebut dengan garis. daripada agenda gerakan reformis Islam. Ada pun bagi siapapun yang ingin menyumbang menyumbangkan sebagian hartanya untuk korban bencana gempa di Cianjur kami menyambut sangat dengan baik dan itu atas dasar kemanusiaan. Dan kalau dibutuhkan pengawalan maka kami siap untuk membantu menyalurkannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cianjur 29 November 2022 atas nama gerakan reformis Islam. klarifikasi mereka ini dengan sok-sokan dengan sok-sok gagah menawarkan siapa yang butuh pengawalan wey siapa kamu menawarkan pengawalan pengawalan itu jelas haknya siapa haknya aparatul negara polisi kalian kalian kalau mau membantu bantu aja jangan sosok jago dengan siapa yang butuh pengawalan emang intes siapa mau ngawal-ngawal apa yang anda lakukan dengan mulut anda itu tidak sama mulut anda mengatakan ke kanan perbuatan anda mengatakan ke kiri jadi antara mulut hati dan perbuatan anda itu tidak sama jelas-jelas apa kalian oknum-oknum ormas munafik saya jelaskan kalian oknum-oknum ormas munafik ya dan yang membuat video ini mengatasnamakan DPP garis DPP bro setahu aku DPP itu adalah Dewan Pengurus Pusat sedangkan yang memvideoin kejadian waktu itu waktu pencopotan itu adalah ketuanya jadi ketuanya mengiakan apa yang dilakukan oleh garis terus DPP nya katanya tidak sesuai agenda dia berarti garis ini punya agenda yang semacam itu wow wow berarti jelas anda adalah ormas intolerans dan ormas-ormas seperti ini tidak pantas berada di Indonesia ormas-ormas yang besutan dari mantan pimpinan ISIS tidak boleh berada di Indonesia ini pesan saya kepada Bapak Kapolri ini rekam jejak ormas ini sudah jelas siapa yang membentuk dan tujuannya apa sudah jelas Bapak Kapolri disini kami memohon tindak tegas dari seorang Kapolri untuk membubarkan ormas ini karena ormas-ormas seperti ini tidak penting ada di Indonesia dan pesan saya bukan hanya buat Bapak Kapolri buat BNPT buat Kadensus tolong segera bubarkan ormas-ormas yang seperti ini karena Indonesia tidak butuh ormas-ormas seperti ini hanyalah ormas-ormas perong-rong bineka tunggal ika perong-rong Indonesia dan kalau dibiarkan potensi pecah belanya bangsa ini sangatlah jelas mengadu domba mengatasnamakan agama dan merusak bineka tunggal ika salam waras salam cerdas assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam bineka tunggal ika selamat menikmati